Hai Isidul Tubers! Di planet bumi tersimpan banyak misteri. Salah satu misteri terletak di bawah tanah. Dibentuk oleh sejarah, cuaca, dan kondisi geografis, kota-kota bawah tanah ini memiliki fondasi menarik dan refleksi kehidupan manusia di atasnya. Pesonanya tak kalah dari kehidupan di daratan. Beberapa di antara kota bawah tanah ini telah lama ditinggalkan dan menjadi usang. Sementara yang lainnya masih berfungsi dengan sangat baik dan digunakan sebagai ruang perkotaan. Maka inilah 10 kota bawah tanah paling menakjubkan di dunia. Penasaran? Yuk tonton terus video ini sampai habis. Namun sebelum video ini kita lanjutkan, jangan lupa kasih like untuk video ini ya. Tekan tombol subscribe jika belum dan hidupkan loncengnya agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Oke guys? Pilsen, Republik Ceko Pilsen Historical Underground merupakan daya tarik yang unik di bawah jalan-jalan kota yang ada di Pilsen. Tempat ini layak untuk dikunjungi karena memiliki sejarah yang sangat unik. Sebuah tur akan membawa Anda menyusuri lorong sepanjang 19 km. Di dalam lorong ini, Anda akan menemukan berbagai ruangan seperti gudang yang pernah menjadi tempat penyimpanan makanan. Beberapa orang mengatakan bahwa lorong tersebut merupakan rute pelarian zaman dahulu. Legenda ini mengatakan bahwa ada harta karun yang berada di balik dinding ruang bawah tanah tersebut. Terawangan Musjau, Kanada Musjau di Saskatchewan, Kanada adalah serangkaian terawangan yang memiliki dua cerita yang berbeda. Pertama, ada yang mengatakan bahwa terawangan ini pernah digunakan sebagai sarana transportasi yang mengirimkan minuman keras ke Amerika selama era larangan konsumsi jenis minuman ini. Versi yang lain menyebutkan bahwa terawangan ini dibuat untuk para imigran Cina yang dipaksa untuk menetap di bawah tanah untuk menghindari perlakuan negatif dari warga Kanada. Nah, sebagai wisatawan, Anda bisa mengambil tur dengan dua aspek sejarah terawangannya berbeda. Gimana? Keren kan? Pet, Kanada Turuntu memiliki jaringan yang luas dari terawangan bawah tanah di bawah jalan-jalan kota. Jaringan bawah tanah ini disebut dengan pet yang merupakan jalan bawah tanah sepanjang 29 km. Di dalam terawangan ini terdapat toko-toko dan layanan yang membuatnya menjadi kompleks perbelanjaan bawah tanah terbesar menurut Guinness Book of Records. Di kota bawah tanah ini ada lebih dari 50 gedung perkantoran yang terhubung melalui pet serta 6 stasiun kereta api, 20 garasi parkir, 8 hotel, dan sekitar 1.200 toko. Pet adalah cara yang nyaman bagi pejalan kaki untuk cepat menuju lokasi sekitar kota tanpa khawatir adanya mobil yang melintas. Dan juga berfungsi sebagai perlindungan dari musim dingin yang menggigit. Portland, Amerika Serikat Portland memiliki kota bawah tanah yang dikenal sebagai terawangan Shanghai atau Portland Underground. Jaringan ini terdiri dari bagian-bagian terawangan yang menghubungkan Portland Old Town ke pusat kota. Terawangan tersebut terdiri dari serangkaian bar dan hotel ruang bawah tanah yang terhubung bersama-sama menuju dermaga Sungai Wilhemet. Kini, pengunjung dapat melakukan tur jalan kaki dari Portland Underground untuk mendapatkan sensasi berjalan di terawangan yang rumit. Diksia Cheng, China Kota bawah tanah Beijing, Dixia Cheng, dibangun pada tahun 1970-an dan dimaksudkan sebagai tempat pelindungan selama invasi militer, pemboman, dan serangan nuklir. Jaringan panjang terowongan sering disebut sebagai Underground Great Wall. Digali dengan tangan oleh warga dan menciptakan ruang seluas lebih dari 82 km persegi, terowongan ini dibuka untuk umum pada tahun 2000, dan 8 tahun setelah itu ditutup kembali untuk keperluan renovasi. Sejak penutupan tahun 2008, hingga kini belum diketahui kapan terowongan itu akan dibuka kembali. Konon, terowongan ini dibangun lengkap dengan kota dan layanan publik lainnya. Underground City Material, Kanada Sekilas melihat gambar ini, tentu layaknya kawasan pertukuan biasa bukan? Namun jangan salah, kawasan ini terletak di bawah tanah lho. Lebih dari 14 juta orang menggunakan kota bawah tanah di Montreal, Kanada yang dikenal dengan nama jaringan Reso. Kawasan ini adalah tempat berkumpulnya tuku-tuku, restoran, hotel, hingga galeri yang menempati ruang bawah tanah. Reso Montreal terdiri dari 32 km terowongan yang terbesar di 10 km persegi dari pusat kota. Gimana? Indah kan guys? Tambang Garam Wieleska, Polandia Tambang Garam Wieleska merupakan bekas tambang garam yang terletak di Kriko, Polandia yang telah beroperasi selama lebih dari 700 tahun. Kini, Wieleska telah menjadi objek wisata yang dikunjungi lebih dari 1 juta wisatawan dari seluruh dunia setiap tahunnya. Di sini, kamu akan menemukan serangkaian gua yang indah, ukir-ukiran yang cantik, patung-patung, dan monumen semua diukir dari garam. Terdapat sekitar 300 km terowongan yang terbagi menjadi 9 tingkat, tapi hanya 3 tingkat saja yang dibuka untuk wisatawan. Berkat keunikan tambang garam ini, UNESCO telah menetapkannya menjadi situs warisan dunia. Underground Atlanta Underground Atlanta dikenal sebagai kota di bawah jalan raya yang terletak di Georgia, Amerika Serikat. Kota yang telah dibuka sejak tahun 1969 ini berisi pusat perbelanjaan dan hiburan di kawasan pusat kota Atlanta, Five Point. Kompleks ini meliputi 6 blok kota dan termasuk di dalamnya terdapat pusat perbelanjaan, makanan, dan juga hiburan. Selain belanja dan makan, pengunjung Underground Atlanta dapat mencoba tur berkeliling melihat 11 situs bersejarah di bawah tanah selama 50 menit. Kappadocia, Turki Kappadocia yang berada di wilayah Turki ini dikenal menjadi rumah bagi banyak kota bawah tanah. Namun, salah satu kota bawah tanah yang terdalam adalah Deringkuyu. Kota bawah tanah ini akan membawa kamu berada di kedalaman 85 meter dari permukaan dan diklaim bahwa ruang bawah tanah ini mampu menampung lebih dari 20 ribu orang. Jaringan bawah tanah ini berupa terowongan yang terdiri dari kamar, tempat penyimpanan, kandang kuda, dan juga gereja. Kota bawah tanah ini dibuka untuk umum pada tahun 1965. Namun, tidak semua bagian bisa dieksplorasi. Hanya sebagian kecil saja yang dapat diakses. Kuberpedi, Australia Kuberpedi adalah kota bawah tanah di atas gurun yang sangat gersang. Kawasan di sini sangat menakjubkan. Terletak di Australia Selatan, kuberpedi ini diuni lebih dari 3.000 penduduk. Meski luas lahannya benar-benar kecil, tapi di sini sangat lengkap. Ada restoran, hotel, pertokohan, dan juga gereja. Kuberpedi adalah tempat produksi opal, yaitu salah satu jenis batu mulia terbesar dan tercantik di dunia. Karena keunikannya dan minat dunia yang tinggi, akhirnya masyarakat setempat memutuskan untuk bekerja sekaligus tinggal di bawah tanah. Nah, itulah 10 kota bawah tanah paling menakjubkan di dunia. Bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa share dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton.